Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayah Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys bagaimana keadaan di Malaysia sekarang Kalau di Indonesia ini Covid-19 tambah teruk guys Tambah teruk dan tambah meningkat Kemarin saja 59 ribu guys Sempat naik ke 60 ribuan kayaknya Itu data yang saya lihat seperti itu Dan Masya Allah Subhanallah Subhanallah Astagfirullahaladzim Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemarin juga saya sudah tepar Gara-gara Omikron Aduh Tapi Alhamdulillah guys Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah disini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian Dimana letaknya kapal Nabi Nuh Ustadz Awni Muhammad So jom kita tengok videonya guys Let's go Oke ini di channel Tazgira Ustadz guys Jangan lupa di-share di komen ya Dan subscribe Yang ketiga Apa yang Allah bagi pada Daud Al-ilm Ilmu Rujuk surah 6 ayat 15 Allah cerita pasal ilmu yang dikurniakan pada Daud Gabungan dengan anak dia sekali Sulaiman Yang keempat Kekuatan Allah bagi kekuatan pada Nabi Daud Buka surah 6 ayat 17 Itu kekuatan Yang kelima Mampu menggerakkan gunung-gunung dan manusia Itu ada dalam surah apa? Surah inilah Surah Sabah Yang keenam Allah bagi taubat kepada Nabi Daud Disebabkan kekeliruan Ada kekeliruan yang berlaku dalam hidup Nabi Daud Nabi Daud bertaubat kepada Allah Dan Allah menerima taubatnya Buka surah 6 ayat 25 Kemudian Allah menceritakan tentang apa? Selain daripada taubat Nabi Daud Al-hukmu bil adli Yang ketujuh Bila dia pemerintah Bila dia raja Bila dia pemimpin Dia berhukum dengan hukuman yang adil Surah 1 ayat 26 Yang keelapan Melembutkan besi Ada dalam surah Sabah ini Kita baca Ayat 10 Dan yang ke-9 Sama macam terakhir tadi Kemampuan suara itu Allah bagi suara yang sedap Allah bagi suara yang merdu Baik Itu lebih kurang 9 perkara Yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi Dalam tafsir beliau Al-Jami' li'ahka mil' Quran Ada satu riwayat Di dalam kitab yang sahih Bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam keluar Waktu malam Rasulullah keluar Dan Rasulullah telah melewati Dalam perjalanan beliau Salah sebuah rumah yang dimiliki Oleh sahabat beliau Yang mana bila Nabi berjalan Nabi dengar sahabat ini Pada waktu malam Duk baca Mengalunkan ayat-ayat Al-Quran Nabi berhenti di situ Nabi dengar Sahabat ini duk baca Quran Sebab apa Nabi berhenti? Sebab kebagusan Kemerduan Suara dia mengalunkan Al-Quran Sedap sungguh Lantas apa Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Laqad utiya hadha mizmaran min mazamir ali daud Sesungguhnya orang ini Benar-benar telah dikurniakan Dengan kelebihan Kemerduan suara ahli keluarga daud Itu Nabi habak Orang ini Benar-benar dikurniakan Kemerduan suara ahli keluarga daud Nak habak suara Nabi daud Itu sedap Tapi suara orang ini sedap Seolah-olah Allah bagi kepada dia Sebahagian ni'mat Yang telah diberikan Kepada keluarga daud sebelum ini Siapa sahabat ini tuan-tuan Dia merujuk kepada sahabat Yang asal daripada Yemen Iaitu Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Salah seorang sahabat besar Nabi Dan di kemudian hari Anak cucu cicit Keterunan beliau Yang selalu sinonim dengan Kita belajar ilmu tauhid Ilmu aqidah Sifat 20 Asyairah tu Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Itu cucu cicit dia lah tu Imam Abu Hassan Al-Ash'ari ni Ni Nenek moyang dia Yang hidup sahabat zaman Nabi Abu Musa Al-Ash'ari Dan sedikit tentang Abu Musa Dia lah wakil Sewaktu majlis tahkim Konfrontasi Antara dua sahabat besar dulu Iaitu Perang Sifin Satu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibn Kasir Yang datang daripada Abu Musa An-Nahdi Abu Musa An-Nahdi Mana-mana alat muzik atau permainan pada zaman aku Yang lebih merdu daripada bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Abu Musa Ash'ari Ini adalah satu perkataan sebagai Perbandingan Bila kawan ni baca Al-Quran Banding dengan alat muzik ni Tak boleh lawan Lagi merdu bacaan Abu Musa Ash'ari lagi Ok seterusnya Ok seterusnya kita pergi kepada penafsiran ayat Ya jibalu awwibi ma'ahu wattair Wahai gunung ganang Wahai burung-burung Bertasbihlah bersamanya Berulang-ulang kali Poin kita ialah pada kalimah awwibi Apa maksud awwibi? Maksud awwibi Salah satunya adalah pandangan daripada sepupu Rasulullah Amdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala An-Huma Anak Pak Sedara Nabi lah Abbas bin Abdul Muttalib Dan dia juga adalah mewakili pandangan Imam Mujahid Salah seorang tokoh besar Dan selain daripada keduanya Memaknakan awwibi dengan maksud bertasbihlah Bertasbihlah Sebagaimana terjemahan tadi Pandangan yang kedua datang daripada Abu Maisarah Abu Maisarah menduga dan menyangka Bahawa kalimah awwibi ni bukan bahasa Arab Yang tepat Bukan bahasa Arab tu sendiri Saya nak abak Tapi dia bukan merujuk Perkataan ni bukan asal daripada bahasa Arab Yang betul Tetapi kalimah awwibi ni Ialah bahasa daripada bangsa Habsyah 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 ni duduk mana? Habsyah Dulu ada Raja An-Najashi kan Sahabat-sahabat Nabi suruh Mereka berhijrah cari perlindungan di Habsyah Lah ni negara Habsyah zaman modern negara apa? Utofia Utofia Ibu negara dia Adis Ababa tu Okey Dulu Habsyah ni termasuk di dalam kerajaan Kita belajar tentang Nabi apa sebelum ni? Nabi Daud dengan Ratu Bilqis kan? Penguasa sahabat tu Sebab Bilqis ni termasuk penguasa sahabat kuno Sahabat kuno dengan sahabat modern berbeza Inilah perlu kepada Dia panggil didaktif demonstrik Yang ni penting Untuk ulama-ulama Islam tahu Sebab bila berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan Kita tak mahu terlalu jumut Kita tak mahu terikat dengan didaktif yang sebelum ni Kita sebut sebagai didaktif teosofi Kita sebut sebagai didaktif histerik Kita sebut sebagai didaktif yang melibatkan hukum-hukum dan syariat semata-mata Sebab tu contoh macam ni Bila kita membahaskan didaktif-didaktif sebelum ni Kenapa dia dianggap jumut dan agak terpencil? Kerana kita hanya membahaskan tentang perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat imam Kita tak menafikan sebenarnya Contoh kita baca tafsir kan Bila kata sebut kerajaan sahabat Jadi orang ni kata sahabat ni merujuk kepada apa Imam ni sahabat merujuk kepada apa Pandangan ni sahabat merujuk kepada apa Hatu kita terima Tapi didaktif demonstrik kita kaji sungguh-sungguh Bila sahabat ni dikaitkan dengan zaman Bilqis Dia merujuk kepada kerajaan mana Itu penting Sebab dia melibatkan sejarah Kita takut kita rangkum sebut sahabat secara umum Dia jadi tersilap dalam perspektif sejarah Maksud saya senang saja Kalau sebut sahabat kuno Dia melibatkan tiga negara Pertama Yemen sendiri Eritrea sekarang dengan Habsyah tu sendiri Dulu bawah sahabat kuno Bila mari zaman modern Dia sebut sahabat yang modern tu Baru betul-betul bawah kerajaan Yemen Tanpa melibatkan dua negara lain tadi Tengah baru Faham Sini mungkin boleh jadi kesilapan Kalau kita tak memahami didaktif ini secara demonstrik Secara demonstrik Mudah bahasa demonstrik ni Kita analisis kita cari sungguh-sungguh Berbanding dengan kita duk cara hal sejarah Kita duk cara hal pendapat Nak bagimu dah faham senang macam ni lah Duk mana kapal Nabi Nuh Kapal Nabi Nuh Kita kata belabuh kat mana Kita masih lagi duk main pandangan-pandangan Oh imam ni kata belabuh sini Imam ni kata belabuh sini Imam ni kata belabuh sini Dia duk alam kertas Apa yang Mak Saleh buat Apa yang orang putih buat Mereka dah fikul beg Cari tempat tu sungguh-sungguh Bukan duk main Ha ni pandangan duk sini Pandangan duk sini Langsung Bukan kata benda tu tak bererti Benda tu kita kena hormat Sebagai salah satu bentuk pandangan Tapi dalam banyak-banyak pandangan tu Mesti ada hak paling Benar hak paling tempat Dia tak boleh jadi dua tiga tempat Betul Satu tempat dia Betul hak kita duk bergaduh mana biasanya Kita sini Imam ni mengatakan sekian-sekian Hadis ni tak sayang Ni popak-popak duk main sini Orang lain pergi kurbek cari dah tempat tu Kita buat ke tak benda tu Tak buat Kita buat ke tak benda tu Siapa yang buat dulu Mereka yang buat dulu Mereka pergi kaji Mereka pergi start jalan Mereka pergi cari Atulah kena ada Didaktif demonstrate tu Nak membuktikan kebenaran benda tu Bukan setakat berlegar Hanya setakat pandangan-pandangan Imam semata-mata Tanpa kita menafikan Ketokohan dan ilmu mereka Dalam mengeluarkan pendapat tu Tak Tapi buat kerja secara analisis dan betul Dari sudut kajian dan pencarian Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi istilahnya Penjelasan daripada Ustaz Ani Muhammad Yang sangat-sangat bagus sekali Dan merupakan tambahan pengetahuan bagi kita semua Agar supaya kita ini Jangan cuma istilahnya mengkaji Tetapi juga mencari Dimana tempatnya Dimana istilahnya Tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis Ataupun tempat-tempat yang dikaulkan oleh para ulama-ulama Para imam-imam Sehingga kita juga boleh membuktikan Bahwasannya oh ini di tempat ini tidak ada Di tempat ini ada Berarti yang benar adalah di tempat yang ini Seperti itu guys Dan tidak menutup kemungkinan Bahwasannya kita ini kadang terlalu sibuk untuk mengkaji Tapi ya tidak ada istilahnya Langkah untuk istilahnya Menemukan suatu Apa yang dicari Daripada kajian-kajian itu sendiri Jadi kalau menurut saya Apa yang disampaikan Adilusat Ani Muhammad ini Sangat-sangat betul sekali Dan sangat-sangat Ya sangat-sangat keren sih Karena ini juga menampar kepada orang-orang lain Kepada orang-orang ilmuwan dan lain sebagainya Agar supaya tidak hanya mengkaji saja Tidak hanya ya disini-sini saja Akan tetapi pergi ke tempat Dimana disebutkannya Maka dicari lah disitu Dan yang kita ketahui bahwasannya mereka Orang-orang luar sana Itu berbondong-bondong Ataupun berlomba-lomba Untuk mencari tahu tempat yang asli Tempat dimana ditemukannya Yaitu kapal Nabi Nuh alaihissalam Oke guys Mungkin itu sejak video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Menjadi tambahan wawasan bagi kita Dan juga pengetahuan bagi kita Terima kasih kita ucapkan kepada Yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua Dan semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang berakah Dan membuat kita bahagia Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!